Pada pagi hari ini, patutlah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, sebab atas kasih dan karunia, kita semua dapat hadir dalam acara kuliah pakar, komunikasi dan keluarga. Ada susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa pembukaan. Keempat, sambutan dan pembukaan oleh Ketua Stika Sebuliamput Surabaya. Kelima, penyajian materi. Keenam, diskusi. Kita lanjutkan pada acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Semang murah. Terima kasih. Tumpah. Tumpah. 음. Tumpah. Terima kasih. 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 mendapatkan sesuatu yang sangat baik karena diberikan oleh Prof Yusuf yang tentunya beliau sangat pakar dalam bidang ini. Kegiatan kuliah pakar ini kami laksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab kami untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa agar ketika mereka lulus dapat menjadi tenaga kesehatan yang terampil dan dapat diandalkan. Karena itu pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff yang telah bekerja keras dan bekerja sama untuk membantu agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga kepada seluruh mahasiswa yang luar biasa yang telah merespon dan menghadiri kegiatan ini. Harapan kami semoga apa yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat bagi kita di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kita. Demikian sambutan saya. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan yang tentunya itu terjadi di luar perkiraan kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Aris. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemamparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Yusuf, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Acara ini akan dibantu oleh Bapak Taufan Citra Darmawan, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Bapak Taufan adalah salah satu dosen pro di Keperawatan. Tempat tanggal akhirnya 6 Juni 1990, alamatnya di Surabaya. Beliau menampu pendidikan S1 Keperawatan dan profesi Ners di Universitas Erlangga dan lulus tahun 2014. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Erlangga, lulus tahun 2017. Beliau bekerja di Stiket Surabaya tahun 2015 sampai 2017. Kemudian bekerja di Stiket S1 Keperawatan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Kepada Bapak Taufan Citra Darmawan, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, disilahkan. Kita beri aplaus yang meriah. Baik, terima kasih kepada Bu Siska atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufan. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, sebelum kita mulai sesi presentasi dan diskusi, perkenankan saya membacakan kurikulum Vitae dari pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, beliau bernama Profesor Dr. Ahmad Yusuf, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Lahir di Mojokerto, 1 Januari 1967. Riwayat pendidikan beliau, Akper RS Islam Surabaya tahun 1990. PSIK, Fakultas Kedokteran Unpat Bandung pada tahun 1998. Kemudian S2, Kesehatan Jiwa Masyarakat UNER tahun 2003. Dan S3, Ilmu Kedokteran UNER tahun 2012. Riwayat pekerjaan beliau saat ini, staf pengajar Fakultas Keperawatan UNER mulai tahun 1999. Dan sebelumnya juga staf pengajar di Akper RSI Surabaya tahun 1990-1999. Riwayat organisasi beliau, Ketua Bidang Diklat PPNI Kota Surabaya tahun 1995-2000. Ketua PPNI Kota Surabaya tahun 2000-2005. Sekretaris PPNI Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2010. Ketua PPNI Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Anggota Divisi UJMTKP Jawa Timur tahun 2011-2016. Anggota Satgas Afta tahun 2015 Provinsi Jawa Timur. Anggota Dewan Pakar Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa IPKJI Jawa Timur tahun 2014-2019. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI Jawa Timur tahun 2015-2020. Anggota Kolegium Keperawatan Jiwa Indonesia. Anggota Global Research and Development Service. Anggota International Society of Psychiatric Mental Health Nursing. Dan beliau juga memiliki banyak sekali riwayat publikasi. Berikut adalah link publikasi milik Prof Yusuf. Baik, demikian pembacaan kurikulum VT dari pembicara kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan, saya akan membacakan aturan untuk sesi kali ini. Yang pertama, waktu presentasi akan berjalan selama satu jam. Selama presentasi tidak ada interupsi. Dan nanti setelah presentasi akan dibuka sesi diskusi yang akan dibuka selama 30 menit yang akan dibagi ke dalam dua sesi. Baik, demikian aturan diskusi dan presentasi pada kali ini. Untuk selanjutnya, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Prof Yusuf untuk memaparkan materinya. Munggo, Prof. Terima kasih, Mas Tafan. Saya share screen sendiri saja ya. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah tampak screen saya? Sudah ya? Oke. Baiklah, yang sangat saya hormati, sekena Dewan Pembina dan Pimpinan di Stikers William Put Surabaya, Ibu Ketua Stikers, Ibu Aristina Halawa, terima kasih sudah diundang ke Stikers William Put. Dengan senang hati saya bisa berkabung dengan teman-teman di William Put. Yang saya hormati juga seluruh si Vitas Akademika yang tergabung pada kegiatan jumpa pada pagi hari ini. Dan yang tidak kalah sangat membanggakan adalah semua mahasiswa peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Saya dapat topik yang bagus, komunikasi dan caring. Itulah memang kalau kita melihat sambutannya Ibu Ketua Stikers memang yang teman-teman yang sudah lama harus terus meningkatkan. Apalagi teman-teman yang bakal calon menjadi perawat dan bidan. Harus terus dikembangkan. Kenapa harus dikembangkan? Karena ternyata budayanya kita zaman dahulu dengan budayanya kita zaman sekarang berbeda. Pasien-pasien yang kita layani zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau perawat-perawat zaman dulu perawatnya senil-senil sepul-sepul dengan berbagai macam tata kerama yang kita layani sudah sangat familiar. Nah tapi budayanya sekarang kan berbeda. Dan yang kita layani juga berbeda. Nah itulah makanya kalau kita berbicara komunikasi memang harus terus diupdate terus untuk saling mengingatkan. Ya mengingatkan kita sendiri juga mengingatkan orang-orang yang akan memberikan pelayanan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Baiklah teman-teman semua. Kalau kita berbicara tentang komunikasi itu adalah merupakan sarana pertukaran ide. Fikiran, keterangan, dan perasaan. Nah ternyata orang-orang yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit itu ide-idenya yang difikirkan, yang dirasakan sangat jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh perawat. Sehingga perasaan pasien sama perasaan perawat ketika menghadapi sebuah tanda gejala sebuah penyakit pasti sangat berbeda. Apalagi keluarganya. Terkadang keluarga dan pasien itu pun berbeda pendapat tentang penyakit yang dialami oleh pasien. Sehingga sering kita menemukan konflik antara pasien, keluarga, tenaga kesehatan, baik perawat, dokter, dan semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Oleh karena itu teman-teman semua kita harus terus mengupdate supaya budaya-budayanya pasien kita, budaya kita yang melayani itu harus minimal bisa nyambung. Sehingga perasaan yang dialami oleh pasien, oleh kita, oleh pemerintah pelayanan semuanya bisa, oh ternyata begini caranya pasien-pasien itu memandang sebuah persoalan. Kalau ini terjadi maka akan tercipta rasa saling mengerti dan rasa saling percaya. Kalau pasien sudah mulai percaya sama kita, apapun yang diomongkan oleh kita pasien akan manfaat. Kalau pasien mengerti tentang situasi kondisi, ketika kita menyerangkan sesuatu tindakan, dia akan ikuti. Tetapi kalau sampai kita tidak dipercaya oleh pasien, apa yang akan terjadi? Maunya perawat, maunya enak sendiri, maunya rumah sakitnya laku, maunya saya harus bayar banyak. Itulah yang dianggap oleh pasien ketika kita harus memberikan pelayanan. Saudara-saudara, saudara harus terus mempertahankan mutu kualitas asuhan keperawatan itu dengan terus meningkatkan komunikasi. Kenapa? Dulu ketika saya pernah menjadi ketua BPNI Kota Surabaya, saya pernah survei, kenapa sih perawat-perawat itu kok di mata masyarakat selalu ketus melulu. Akhirnya saya sering mencoba wawancara pada penunggu-penunggu pasien itu, termasuk pasiennya. Saya coba melihat, mereka-mereka yang sudah sering berkunjung ke rumah sakit, kita nanya, mana pelayanan rumah sakit yang terbaik menurut saudara? Jadi ternyata penilaian pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan atau pelayanan rumah sakit secara umum, itu ternyata berbeda-beda banget. Ternyata teman-teman semua pada waktu itu, justru rahasia ini ada di William Booth. Pelayanan terbaik itu di William Booth. Baiknya dari mana? Zaman dahulu kalau kita ke rumah sakit itu, bandingkan misalkan antara kita dengan tempat yang lain. Tempat yang lain itu, kalau kita lihat polikliniknya sangat luas. Tempat antrian karcis di lantai 1, tempat pembersaan di lantai 4, 5, 6, 7. Coba begitu panjang antrian. Setelah itu, kalau ada keluarganya yang antri lumayan, kalau pasien sendiri yang harus antri, mulai jam 7 sampai jam 9 baru dapat karcis. Kemudian setelah dapat jam 9, belum langsung dilayani, masih harus dia naik lagi ke lantai 7, lantai 8, lantai 9. Belum lagi dia bingung, di kamar nomor berapanya dia harus bingung. Nah, coba kalau kita lihat seperti itu. Betapa panjangnya hanya untuk mendapatkan layanan yang pertama, butuh waktu 3 jam. Itu pun kalau di ruang periksa sana, langsung diperiksa, tidak masalah. Coba kalau seandainya orang yang sakit itu, dia sudah tidak bisa menahan diri. Apa yang akan berjadinya? Nah, ternyata teman-teman semua, evaluasi kami pada waktu itu adalah, kalau di milian bud itu, ketika pasien datang, begitu di UGD atau di poliklinik, sudah langsung diperiksa. Ketika mau diperiksa, sudah mau tindak lanjut, itu langsung dikasih tahu, Pak, Ibu, Ibu harus perlu rawat inap. Ibu berkenan atau mau dirawat di rumah. Berkenan dirawat di rumah sakit. Kalau dirawat di rumah sakit, Ibu bisa milih di kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di VIP begini, begini, oke, saya mau di kelas 1 saja. Kalau kelas 1, mari Ibu disiapkan barang-barangnya, kita antarkan sampai di tempat tujuan. Setelah sampai di tempat tujuan, masih diorientasikan lagi oleh perawat di ruangan sana, Ibu, selalu datang di ruangan ini. Ibu, kita akan punya sekian banyak perawat, punya sekian banyak ruangan. Kalau mau begini di sini tempatnya, Ibu boleh ada penjaga satu orang, tidak dijaga pun tidak apa-apa, karena kami siap untuk membantu keseluruhan. Sehingga pasien mulai masuk rumah sakit, sampai di tempat dia dirawat. Itu ternyata enak sekali ya. Saya sangat suka dengan pelayanan di sini. Dengan pelayanan di sini. Ternyata dari caringnya perawat, dan seluruh tenaga kesehatan, itulah yang membuat penilaian pasien, terhadap pelayanan rumah sakit itu coba bandingkan di tempat lain. Sudah antri panjang. Bu, ini harus periksa ulang rosinya, Bu. Ibu, silakan datang ke ruang 405. Tapi Ibu harus mampir dulu ke BMI untuk menyiapkan alfra darah, supaya nanti begitu Ibu dari ruangan bisa ambil darah. Tapi harus ada pemeriksaan yang lain lagi, di EKG di lantai sekian. Lalu itu, kadang pasien dan keluarganya harus jalan sendiri. Apa yang akan jadi? Itulah teman-teman semua. Makanya menciptakan rasa saling mengerti, dan saling percaya itu menjadi hal yang sangat baik. Sehingga dimulai hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, proses komunikasi itu adalah sebuah proses interpersonal menggunakan bahasa, berbentuk kode visual, suara, atau tulisan. Inilah ternyata. Kalau melihat begini kan enak ya, walaupun Spider-Man 2 itu kan tidak happy ending kan ya, tapi prosesnya kan menyenangkan. Nah, bagaimana, apa yang menyebabkan seseorang dapat dipercaya? Ternyata kan komunikasi itu ujung-ujungnya untuk menciptakan rasa saling berdaya. Nah, bagaimana kita bisa dapat dipercaya? Ada lima karakter. Jujur, tanggung jawab, caring, ramah, komunikatif. Jadi dua, komunikasi itu menciptakan dua, komunikatif dan caring. Dan kita harus menambahkan jujur. Menjadi perawat harus ditanamkan nilai-nilai etika, nilai-nilai kemanusiaan yang jujur. Tanggung jawab, ditambah ramah. Karena caring ini sudah kita kembangkan dan komunikasi kita ajarkan terus-menerus. Sehingga, teman-teman, seandainya kita bisa menjaga ini, lima karakter ini, itulah kita akan menjadi seorang perawat yang trustworthy. Inilah modal utama. Kalau ini kita kuatkan, maka kita akan menjadi lulusan dengan nilai lebih yang dapat dipercaya. Teman-teman semua, inilah kunci hidup. Kalau kita bisa trustworthy, maka hidup kita akan menjadi sangat berwarna. Bagaimana caranya? Jujur, lurus hati. Sudahlah, teman-teman. Apapun kondisinya pasien, itu kita tunjukkan kondisinya. Soal mereka mau tidak mau kita lakukan tindakan, itu haknya ada di mereka. Tugas kita adalah inform dan concern itu ada di tangannya pasien dan keluarganya. Sehingga kalau kita lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang dan tulus dan ikhlas. Kalau kita menjadi perawat, tulus, ikhlas, itu kuncinya. Jadi, dilihat atau tidak dilihat, dihargai atau tidak dihargai. Teruslah kita berbuat yang terbaik. Karena kalau kita mengharapkan cuma aku berbuat baik, tidak pernah dapat triwet, maka kita tidak akan menjadi ikhlas. Jadi kalau kita mencoba tulus ikhlas, maka kita akan menjadi perawat atau bidan yang terbaik. Yang kedua harus tanggung jawab, keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang menjadi urusan. Kalau kita jadi tenaga kesehatan di rumah sakit, maka semua yang terkait dengan pelayanan pasien adalah urusan kita. Perhatian, peduli, sikap mengindahkan sesuatu yang terjadi di masyarakat. Inilah kerit. Jadi kalau kita melihat pasien merasa kesekitan atau menyeringai, seperti menahan sakit, kita jangan pura-pura enggak tahu. Kita harus cepat responsif, ibu, apa yang dirasakan, bisakah kami membantu. Kalau pasien jalan sudah mulai sempoyongan, datanglah dulu. Jangan pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak. Lihat. Ibu, istirahatlah dulu. Ini ada kursi yang panjang. Kita coba lihat. Pegang tangannya. Lihat nadinya. Ibu, ini nadinya ibu lemah banget. Cobalah. Mari kita bantu dengan kursi roda ya, ibu ya. Supaya ibu tidak terlalu jalan. Itulah kerus. Teman-teman semua, perhatian itulah yang sangat diperhatikan oleh pasien dan keluarga. Ketika para perawatnya care, maka dia akan sangat percaya pada perawatnya akan bisa menolong hidupnya. Coba selama ini, kalau kita dimintain tolong, suster, ini ibu mau habis. Oh iya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi, itu bukan caring. Alangkah lebih baik kalau kita, oh baiklah Pak, kita lihat dulu. Oh masih ada sekitar 25 cc. Ini akan bertahan untuk 30 menit. Nanti saya akan ke sini lagi 20 menit ya Pak ya. Mereka akan lebih bangga. Daripada, oh masih ada 20 cc. Nantilah saya ada bangga sama lagi. Itu beda sekali. Ditambah ramah. Yang baik hati, menarik budi bahasanya, manis itu terkatanya, dan sikapnya, dan menyenangkan. Inilah teman-teman semua. Seandainya kita bisa menjadi perawat atau bidang yang trustworthy, maka kita akan disukai oleh pasien. Dan jangan lupa, itu menjadi indikator penilaian utama pasien dan keluarganya. Kenapa? Karena perawat 24 jam berada di samping pasien. Dan jangan lupa, pasien itu adalah orang yang sedang sakit. Jadi sangat butuh perhatian dan kasih sayang untuk kita semua. Yang terpenting lagi adalah komunikatif. Menggunakan tutur kata dan bahasa yang sesuai dalam komunikasi. Semoga memiliki manusia yang seperti ini. Oleh karena itu teman-teman semua, maka ketahuan pelan komunikasi adalah tuntutan sikap profesional yang paling utama, yaitu caring. Kalau caring apa? Pemberian asuan didasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Sudahlah. Marilah kita berbangga menjadi orang baik. Tidak ada gunanya menyakiti hatinya orang. Apalagi pasien yang sudah... Kita berikan didasarkan pada perhatian, kasih sayang, dan menghormati keyakinan pasien. Itulah bagaimana dia akan menilai dirinya dengan kondisinya karena ada keyakinan-keyakinan pasien. Dan jangan lupa tugas utama kita adalah memfasilitasi individu untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Itulah kunci utama bagaimana caring. Nah, kalau kita mau tahu lebih jauh, cobalah buka nursing theories. Guide dari Jane Watson, yaitu theory of human caring. Yang paling dikenal dengan teori human science and human care. Nanti teruslah kita coba melihat ini. Bagaimana katanya Watson? Yaitu, kalau mau menjadi perawat yang care, ada 10 faktor yang mempengaruhi. Yaitu humanistic. Perhatikan manusia. Bahwa manusia itu ternyata bukan hanya terdiri dari seonggok daging dan tulang saja. tetapi ada sikap-sikap, ada perasaan, ada pikirannya. Sehingga kita harus memberikan yang humanistic, yang altruism. Dengan system of value. Kemudian kita harus memberikan keyakinan dan harapan. Fight and hope. Pak, Ibu, kita sedang mengalami hal seperti ini. Percayalah bahwa kita akan bisa. Ternyata dengan memberikan keyakinan, itu akan mempengaruhi persepsi positif. Kalau persepsi positif, stress perception, maka akan mengakibatkan stress respon yang positif. Ketika stress respon positif, maka disitulah reaksi imunologis menjadi respon imun yang meningkat. Kalau imunitas meningkat, maka kepala tubuh akan meningkat. Kemudian jangan lupa, sensitivity to self and others. Kita harus sensitiflah. Kalau melihat seseorang yang mengalami penderitaan, kita harus bantu mereka. Helping trusting. Experience, expressing positive and negative feeling. Kalau pasien-pasien berbuat sesuatu yang baik, kita harus hargai. Kalau pasien-pasien yang berbuat sesuatu yang kurang baik, kita boleh mengekspresikan negative feeling. Dan kita akan mencoba mengembalikan pada expressing of positive feeling. Dan jangan lupa pakai creative problem solving, transpersonal teaching learning, supportive, protective, and or corrective mental, physical, social, and spiritual environment. Ditambah human need resistance, ditambah existential, venomonica, and spiritual force. Inilah katanya Jane Bitson. Teman-teman semua, ini kan hanya... Masih terdengar ya? Terdengar Pak, terdengar Pak. Monggo Pak. Ini kan hanya sebuah filosofi. Kalau filosofi begini, ini menerapkannya gimana? Mas, itu seperti apa? Faith Hope itu seperti apa? Ini kan sangat sulit. Oleh karena itu, teorinya Jane Bitson ini dikembangkan lagi oleh Kristen Swenson dengan teori of caring. Makanya teman-teman semua untuk menjadi perawat itu terus harus belajar karena ternyata menerapkan filosofi antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara budaya yang satu dengan budaya yang lain sangat berbeda. Kalau kita lihat teorinya Swenson yang mengembangkan dari teorinya Jane Bitson, ini segera tak rumit. Akhirnya, Swenson memberikan lima kategori. Maintaining belief, knowing, being with, doing for, and enabling. Inilah fase-fase katanya Swenson di dalam mengembangkan teorinya Jane Bitson. Sehingga di sini ada beberapa hal indikator-indikator-indikator. Inilah nanti yang akan kalian dalami ketika mengambil nursing care, ketika mau penelitian, dan ketika mau studi lanjut. Jadi kalau S1, silakan disesokkan dengan levelnya S1. Tugasnya kita lebih ke arah penerapan-penerapan. Tapi kalau sudah mulai mau mengembangkan teori, maka teori-teori yang filosofi tadi harus kita kembangkan. Nah, maintaining belief, knowing, being with, doing for, and enabling, itu tujuan utamanya adalah meningkatkan client well-being. Nah, kalau kita lihat di dalam proses keperawatan akhirnya, ternyata maintaining belief, knowing, itu ada di kelompoknya diagnosis. Inilah yang harus dilakukan perawat kalau mau maintaining belief sama knowing. Tetapi kalau mau memberikan intervensi, itu harus ada di doing for. sama being with. Jadi disini ada beberapa message confide to client sama therapeutic action. Disinilah yang harus kita lakukan dan yang paling terakhir adalah tujuannya adalah welfare of the being dari masing. inilah kalau kita mau belajar menjadi caring versinya Jane Whitson yang sudah dikembangkan oleh Swanson, Kristen Swanson. Oleh karena itu, teman-teman semua, menurut Tabor, ada 10 top perilaku yang paling care. Yaitu attentive listening. Menjadi pendengar yang baik. Kristen, teman-teman semua, kalian itu kalau nanti menjadi perawat yang baik di rumah sakit itu, akan mendapatkan keluhan banyak. Terus, pasien-pasien itu halah, bu, gitu aja sambatnya banyak banget tuh, teman-teman, jangan disalahkan pasien. Karena apa? Tugas kita adalah attentive listening. Menjadi pendengar yang baik. Oh iya, bu. Oh iya, bu. Nah, ternyata dari keluhan-keluhan pasien itu, kalau pasien itu merasa keluhannya sudah didengarkan, maka 50% penyakitnya terguna. Karena ternyata apa yang dirasakan itu adalah yang dikembangkan. Ketika beban itu sudah diflorkan pada kita hanya dalam berkomunikasi saja, maka itu 50% penyembuhan. Ditambahkan dengan intervensi kita, ditambahkan dengan farmakologi, ditambahkan dengan suasana yang menyenangkan, maka hampir sangat mudah pasien mengalami proses penyembuhan. Itu adalah paling baik untuk top 10 caring behavior. attentive listening. Terus itu tidak usah dimana buk-buk itu saja kok sambatan. Buk-buk sudah dikasih tahu tidak mau melaksanakan. Jangan. Tidak, tidak perlu seperti itu. Tambahkan dengan comfort. Bagaimana supaya pasien merasa nyaman. Jadi kalau pasien itu tidak tahan AC, jangan dikasih AC. Tidak tahan kipas angin karena takut masuk angin, jangan dikasih kipas angin. Tugas kita adalah menciptakan comforting. Comfort itu ada dua. ada lingkungannya fisik, ada lingkungan psikologis. Jadi lingkungan fisiknya menyenangkan, lingkungan psikologisnya menyenangkan. Ditambah dengan honesty, ditambah dengan patient, dengan responsibility. Ditambah dengan providing information so the patient can make informed decision. Jadi kalau sudah seperti itu, biarlah dia senang, nyaman di tempat kita, maka dia akan merasakan, oh ternyata enak di ruangan ini. walaupun saya sakit serasa nyaman hidup. Jangan lupa touch, sentuhan itu memberikan perhatian yang sangat ekstra. Karena dia bisa merasa diterima apa adanya. Dengan sentuhan, merasa diperhatikan yang sangat dekat. Ternyata si perawat-perawat ini mau yuk menerima aku apa adanya walaupun aku sakit seperti ini. Itulah akan menciptakan sensitivity, respect. Dan jangan lupa calling the patient by name. Dipanggil nama dengan dipanggil Pak, itu ternyata berbeda rasanya. Jadi kalau kita panggil Pak Seth, calling the patient by name. Kalau bisa, panggillah dengan nama kesukaan. Makanya dia ada nama lengkap, ada nickname, nama pendek. Kalau bisa nickname-nya itu kasihlah nama panggilan yang paling menyenangkan. Itulah teman-teman semua kalau kita mau belajar kelebihan. Bagaimana menjadi perawat yang baik? Memberikan pelayanan dengan menghargai harkat dan maklumat manusia. Keunikan kalian tidak terpengaruh kebangsaan, suku, dan sebagainya. Memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama. Wajib merahasiakan segala sesuatu. Yang penting adalah perawat yang baik itu adalah sesuai dengan kode etik. Ini baru kode etik perawat terhadap pasien. Masih ada kode etik perawat terhadap perawat, kode etik perawat terhadap tenaga kesehatan lain, terhadap bangsa dan negara, termasuk terhadap profesi. Sehingga, teman-teman semua, keterampilan utama seorang perawat adalah wajib pandai intelektualnya, wajib pintar teknikalnya, dan jangan lupa interpersonalnya yang harus baik. Dua-duanya ini bisa tertutupi oleh interpersonal yang baik. Buat apa menjadi perawat sangat pintar, tapi interpersonalnya menyakitkan hati. Lebih baik orang yang biasa-biasa saja, tapi menyenangkan di hubungan interpersonal. Nah, interpersonal inilah kita bangun dengan caring dan komunikasi. Ini selalu dilatihkan di lab-lab. Ini selalu diajar di dalam kuliah-kuliah. Tapi apa yang kita pandai di dalam perkuliahan dan di dalam laba retron itu, kalau tidak bisa kita bawa dengan care dan komunikatif, maka semua akan hilang. Uh, pinter tapi ketus. Itu sangat tidak menarik. Oleh karena itu, kalau kita lihat core skill, bagi seorang perawat adalah harus problem solving, communication, numeracy, information teknologi, dan lebih. Ternyata kuncinya di communication sebenarnya. Nah, kalau kita lihat apa? Di heading skill-nya, communication, verbal, verbal communication skill, written communication skill, skill dealing with paper and number, problem solving skill, practical and mechanical skill, information teknologi, dan semuanya. Inilah semuanya teman-teman akan bisa diringkas dalam komunikasi dan caring. coba nanti kalau mau lihat. Ternyata mau menjadi perawat itu verbal communication skill talking to or dealing with people using the level ensuring inquiry, selling, organizing people, teaching, ability to talk to people as elderly people or girls are in distress. Ternyata teman-teman semua dulu zaman kita kecil itu kalau mau belajar perawat menerima telepon itu harus diajari. Nah, sekarang itu kan sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan jangan lupa gayanya bertelfon para para milenial-milenial seperti mahasiswa sekarang kan beda dengan zamannya pasien yang dilayan sekarang. inilah tadi yang saya bilang harus diupdate terus karena using the relevant answering query ketika bagaimana kita menjawab pertanyaan pasien yang selalu mengeluh itu sangat penting harus diperhatikan. Itulah makanya dulu kita sering latihan berbeli laku menjadi seorang perangkat. Writing communication bagaimana melihat cepat membaca writing or checking report writing letters ini sangat penting untuk seorang perangkat. Skill dialing with paper and numbers keeping an org organizing record and file doing account budgeting dealing with letters ini semua diajarkan dalam berkuliahan dan tidak diajarkan dalam kuliah singkat seperti ini. Bagaimana problem solving skill coming up with good ideas planning organizing things finding solutions to problems dan sebagainya ini terus diajarkan bahkan kalau di dalam nursing proses itu ada di dalam proses keperawatan yang mulai pengkajian sampai di aplasi practical and mechanical using your hand kalau kita menggunakan menjadi perawat tidak terampil susah jadi sebenarnya teman-teman semua sebelum kita melakukan tindakan kepasian harus kita terampil terlebih dahulu using your hand using tools kalau memang peralatan-peralatan yang masih digunakan di rumah seperti itu maka alat-alat yang di lab harus sesuai karena ternyata kalau ternyata alat-alat di rumah sakit sudah tidak ada ya apa gunanya yang kita kasih atau lab kita karena sangat maju begitu kita di rumah sakit tidak menemukan alat itu ya apa gunanya fixing or repairing thing cooking wooding ini sepertinya juga harus perlu ditambahkan komunikasi ini karena ada information technology using office internet skill oh ini sudah tidak ada masalah advanced computing skill and programming dan sebagainya kenapa karena ternyata bahasanya millennial zaman sekarang itu berbeda sehingga teman-teman semua edukasi bagaimana memberikan TKRS itu kalau hanya model-modelnya zaman dahulu saja tidak laku makanya kalau bisa millennial media itu digunakanlah gunakanlah pada area-area praktek keperawatan sehingga edukasi itu nanti pakai TikTok bagaimana ngajari berlaku nyuci tangan yang baik bagaimana patut minum obat bagaimana harus latihan activity daily living bagaimana menjaga kesehatan inilah yang harus terus di update bagaimana mahasiswa-mahiswa sekarang tetap bisa memberikan pelayanan yang menarik pada pasien jadi kalau yang pasiennya muda-muda kalau perawatnya yang muda-muda maka perawat harus memberikan edukasi untuk memberikan pendidikan kepada pasien yang tua dengan bahasanya dengan medianya jangan lupa kita harus kalau kita kuliah di William Wood jangan diharapkan hanya kerja di William Wood kalian tetap harus bekerja di rumah sakit manapun di area manapun di bidang manapun bahkan lulusan perawat lulusan bidang tidak menjadi perawat banyak teman-teman itu yang jadi klaim ekstremensi di bank banyak teman-teman itu yang akhirnya bekerja di tempat-tempat yang lain klaim BPJS banyak yang bekerja di tempat lain tidak masalah oleh karena itu semua keterampilan yang kita latih kita peroleh di sebuah sekolahan harus tetap bisa diterapkan sehingga skill you have learned and developed in one situation that you could use in a different situation itu adalah skill-skill keterampilan-keterampilan yang harus bisa kita kembangkan jangan lupa harus punya personality yang sangat baik dengan pebiasaan hardworking reliable sociable enjoy to change determine persuasive sense of humor dan macam-macam ini harus kita memiliki personality yang terbaik sehingga kita menjadi perawat atau bidan yang tangguh di dalam dan masih ada satu lagi additional skill driving ranges first aid dan sebagainya masuk nanti ada perawat sepir ambulannya enggak ada sehingga kita enggak bisa memberikan sesuatu pertolongan atau pas kita di jalan kita perawat ada kecelakaan ada mobilnya tapi kita enggak bisa memberikan pelayanan terkadang kita harus menuntutkan additional skill sehingga kita siap menjadi perawat atau petugas kesehatan yang kompleks teman-teman semua caring dan komunikasi hampir sulit dibisahkan oleh karena itu kita jangan lupa prinsip-prinsip komunikasi ini kan komunikasi verbal jangan lupa prosesnya ini ada di kuliah komunikasi nanti ada komunikasi intra inter kalau kita dengan pasien interpersonal dan ada komunikasi masa kalau kita memberikan arahan pada sekelompok orang yang banyak ada verbal non-verbal jangan lupa dan jangan lupa role model sering lebih terkesan daripada nasihat jadi terkataan kita itu tidak terlalu banyak ngomong lebih baik daripada kita banyak ngomong dan tidak menurutkan contoh terbaik contoh yang terbaik itu adalah komunikasi yang paling baik jangan lupa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan persepsi nilai sosial budaya emosi pengetahuan peran dan tentaran interaksi ini membuat kita sukses berkomunikasi atau tidak kalau kita berhasil memahami pasien maka kita akan menjadi orang yang diterima oleh pasien dan keluarganya ketika kita sudah diterima maka mereka akan sangat percaya pada kita ketika mereka percaya pada kita maka kita memberikan asuhan sangat mudah karena sesuai dengan perkembangan perkembangan jangan lupa teman-teman kita itu lebih sering menjadi sender dan pasien itu receiver nah biasanya perat-perat itu harus memperagakan adult ego karena ternyata hasil penelitian beberapa tenaga kesehatan itu beberapa perilaku manusia itu ternyata memperagakan tiga perilaku utama yaitu ego child egonya anak-anak dan adult ego egonya orang dewasa dan egonya orang tua dan ternyata pasien pun memperlakukan hal sama ada child ego ada adult ego ada parent ego saudara ego-ego ini tidak terbatas pada umur ada loh orang-orang dewasa tapi berbelaku seperti anak-anak ada yang anak-anak tapi berbelaku seperti orang dewasa ada loh orang-orang yang biasa tapi berbelaku seperti orang tua apa bedanya kalau child ego egonya anak itu karakter utamanya adalah mintanya sekarang saat ini disini kalau tidak gondok kalau tidak nangis kalau tidak dia akan temper tantrin pokoknya harus sekarang ada orang-orang yang karakternya seperti itu nangisan gembeng atau mogoan dan sebagainya kalau adult ego adult ego itu adalah orang dewasa ciri khas utamanya kalau mau berbicara dipegat dulu kalau tindakan dipegat dulu kalau ada masalah diidentifikasi masalahnya apa siapa yang terlibat alternatif solusinya seperti apa alternatif pilihan tindakannya seperti apa untung ruginya apa maka dia akan memutuskan suatu tindakan setelah dipikir lah kalau ego parent egonya orang tua orang tua itu merasa dirinya paling berpengalaman paling tahu paling lama hidup paling tahu rasa asin manisnya garam kalau dilihat dari banyaknya yang garam dimakan memang iya tapi tantangan hidup itu berbeda itulah sebabnya kenapa ego-nya orang tua itu selalu nuturi coba kalau kita pasien muda pasien kita kita perawat muda pasien kita itu tua terus kita mau nuturi pasien yang tua nah gak nyambung karena apa alah kamu si muda si mampu guncur tahu apa kamu itulah makanya teman-teman semua katanya kalau mau perhatikan aspek komunikasi itu usahakan jangan ada cross communication jadi kalau kita menjadi perawat itu harus adult ego tetapi kita harus melihat karakternya pasien kalau dia merasa child ego oke lah kita berkomunikasi seperti orang dewasa ke anak nanti dia akan balik atau dia kok jadi ego parent banget oke lah kita berkomunikasi sama orang tua jadi kita gak bisa menyamakan bagaimana kondisi kita dengan kondisinya pasien usahakan selalu yang kedua persepsi persepsi penyakit persepsi perilaku persepsi makanan beda ternyata ada banyak cara memandang mengartikan menilai dan memutuskan sebuah dia berlukan keikhlasan teman-teman semua walaupun kita kasih tau orang-orang diabetes itu kan selalu lapar haus pinceng terus polidipsi polipagi poliuri sehingga pasien-pasien diabetes itu haus terus lapar terus kalau begitu kan dia inginnya makan terus tapi kalau dia makan terus dapat naiknya gua darah makanya selalu berapa diet buk diet apa hanya yang diet orang-orang hipertensi oh seneng orang-orang asam murah seneng hanya sate guling apa yang terjadi makanya teman-teman semua kita harus mencoba melihat sesuai dengan persepsinya pasien kamar apakah ini berapa kepala di sini ini juga persepsi sehingga kita harus mencoba menuruskan karena kalau ini dipandang sebagai pandangan pemandangan ini dua orang berkuda di hutan tapi kalau orang yang dengan sesuatu yang lain oh ini adalah lembah hantu di mana-mana ada wajah ini wajah ini wajah ini wajah ini wajah batu-batu itu seolah mencerminkan wajah ada berapa kepala di sini kalau yang dihitung kepala kepalanya apa dulu kalau ini dipandang sebagai orang yang berkuda maka ini sebagai pemandangan alam kadang penglihatan bisa menipu gambar apakah ini ada yang memandang ini adalah sebagai pemandangan yang indah dengan lautan yang luas dan ada yang memandang ini bayi ya tergantung kesan pertama kita bagaimana kita memandang ini itulah yang akan menimbulkan bagaimana pendapat kita kadang kita juga bingung kapan kehidupan dimulai dan kapan endingnya ya ya ternyata hidup itu kapan di bawahnya kapan di atasnya kalau kita melihat ini ya ya itulah teman-teman semua dulu jaman kita kecil pengen segera bisa jalan setelah bisa jalan pengen segera lari setelah bisa lari pengen segera dewasa setelah dewasa pengen segera punya pacar terus saja ternyata terus akan dimulai terus tidak ada endingnya hidup itu inilah kalau kita lihat termasuk ini gambar apakah ini ini sebuah gambarnya hadis muda belia atau nenek tua yang tenta ini sangat besar dilihat dari sudut pandang sehingga teman-teman semua kita jangan pernah memaksakan pasien untuk melihat masalahnya sesuai sudut pandang kita kalau kita mau merubah berlaku pasien maka kita harus menggeser pasien ke arah titik dimana kita harus memandang sesuatu biar bagaimanapun ini enam bagi orang yang ada di sini dan ini sembilan selama kita tidak menyamakan persepsi tidak menyamakan pendapat maka sulit bagi kita untuk merubah belaku pasien itulah makanya komunikasi tadi definisinya adalah bagaimana proses untuk untuk mengadakan pertukaran pikiran rasaan pengertian tadi itu sehingga kalau kita sudah mengadakan pertukaran persamaan persepsi perasaan pikiran maka disitulah dia akan mau patuh sama kita selama kita tidak merubah sudut pandangnya pasien maka dia akan tetap menganggap ini sembilan atau seberapa jenisnya anda sehingga anda merasa tidak perlu diskusi dengan pasien ada berapa kepala di sini teman-teman semua sangat tergantung terkadang kita itu melihat sangat detil tapi pasien dua kepala wah sampai di kubuk ada banyak kepala di situ iya kalau yang dihitung kepalanya tapi kalau ini kita lihat sebagai tumbuhan oke lah tidak masalah sehingga kalau kita melihat seperti ini ini juga merupakan salah satu tes gambar ini sebagai bagian dari tes intelijensia jika jika kamu melihat ada kurang dari enam maka kita termasuk kelompok yang malas tapi kalau enam tujuh kelompok yang normal kalau lapan sampai sembilan sangat normal kalau sepuluh sampai sebelas berarti kita orang cerdas kalau dua sampai tiga belas kelompok jenis kalau lebih dari empat belas itu orang yang asal jalan jadi inilah teman-teman semua terkadang kita harus melihat persepsinya pasien tentang penyakit sehingga kita melayani pasien itu harus sesuai dengan persepsinya dia sekarang misalkan covid dimana covid itu covid itu hanya tipu-tipu hanya program hanya bagaimana politis pemerintah untuk mengalihkan anggaran itu kan bisnisnya rumah sakit jangan coba 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 kita lihat teman-teman kita yang sudah benar-benar kena positif covid yang sudah tidak bisa bernafas sehingga harus dipasang tracheostomy harus dipasang respirator kita akan tahu berapa sulitnya pernafasan yang terganggu karena nah itulah teman-teman semua ternyata benar atau salah itu relatif banget aja Pak kita kalau ditanya mana yang benar bumi itu bulat atau datang bulat tahu dari mana bulat kita gak pernah menulis loh tapi teori-teori teorinya Galileo Galileo coba kita lihat ternyata sebenarnya bumi itu dimana-mana datang gak bisa Pak karena kan itu ada sudut pandang itu kan sudut pandangnya kita coba kita pergi ternyata semua bumi itu datar nah Conan katanya dulu bumi itu datar kemudian karena ekspedisi Galileo Galilei akhirnya dibuat lah glum maka dunia menjadi bulat nah ternyata sekarang mulai dilakukan lagi katanya ada ada permunculan lagi bahwa dunia itu datang sama sama dengan teorinya Charles Darwin bahwa manusia itu adalah evolusi dari kera bercayakah kita kalau kita gak percaya kita gak akan lulus di SMA padahal kita tahu bahwa kita itu keturunan Nabi Adam yang benar mana manusia keturunan Nabi Adam atau katanya Charles Darwin manusia itu adalah evolusi dari kera itulah sebabnya benar atau salah sangat relatif maka yang paling baik adalah yang paling sesuai misal orang yang suhunya panas dikompres dengan apa dulu kompres ya dingin sehingga orang panas kompres es ternyata setelah beberapa dekado oh gak bisa karena terjadi kejutan suhu antara panas menjadi dingin akhirnya diubah oh kalau begitu panas harus dikompres dengan panas lah gak tambah gak nyaman itulah ternyata oh ternyata harus dengan kompres hangat oh ternyata harus dengan kompres aduan antara kompres pangan panas dan dingin supaya apa yang penting kita bisa tahu teori apa yang kita pakai itu kan proses pemindahan panas pindahan panas itu bisa konveksi bisa evaporasi bisa cobalah lihat teori fisikanya kalau pakai konveksi pemindahan panas maka yang panas dipindahkan dengan yang dingin supaya terjadi rambatan panas ada yang mau evaporasi supaya kalau kalau evaporasi kalau jaringan kulit itu membuka maka panas di dalam itu akan menguap mata terjadilah pemindahan panas itu harus terus dikembangkan sesuai dengan budaya cara merawat luka dulu pakai merkuro-krum berkembang menjadi pakai betadin sekarang berubah lagi pakai cara normal salin nah itulah saudara-saudara semua terus teknik itu akan berkembang jadi mana yang benar ini ada sebuah kisah ada si kakek dengan anaknya yang mempunyai keledai yang sudah tua dipelihara salah karena gak bisa produktif akhirnya si kakek ini sepakat dijual aja keledainya dibawa ke pasar karena pasarnya jauh masa harus membawa keledai satu akhirnya ayo dinaiki aja berdua kan bener kan efisiensi toh sudah mau dijual aja paling-paling dipotong akhirnya ya sudah naiki aja kalau kita melihat orang lain akan berkomentar wixman kamu itu gak kasihan gak punya perikehewanan two of you on one tanki hebat kamu itu bodohi banget masuk sih kamu itu berdua naik keledai yang tidak terlalu besar gak punya perikehewanan coba seandainya ini akan nuruti ya Wesley kamu yang masih muda aku yang tua ya yang naik keledai kamu yang jalan orang lo akan komentar lagi selfish man cik egoisnya kamu you ride on the tanki while your son track kamu enak-enakan duduk di atasnya punggung keledai sementara butung bu suruh jalan kalau kita nuruti orang ini maka akan jadinya seperti ini a stupid man your son ride on the tanki while your track cik bodoh nih mis tuwek tuwek putune malah dinaik dia jalan kaki dia yang naik salah lagi kan gitu-gitu akhirnya ya Wesley kita jalan aja berdua coba tetap di komentarnya orang useless man you don't ever know how to ride the donkey anak donkey kok disuruh jalan tonton bareng-bareng inilah teman-teman semua Wisto jangan nunggu komentar orang tetaplah berbuat yang terbaik sesuai bagaimana pasien menemukan dinaik orang wala perawat kamu itu kok si malam atau cik maunya setelah gak apa-apa tetaplah berbuat baik karena kalau kita menunggu komentar orang kita tidak akan jadi berbuatlah yang terbaik karena ternyata baik buruknya kita itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untung ini jalan seandainya kemudiannya dipikul kedua-duanya apa malah lucu lagi jadi perilaku yang terbaik itu jadi teman-teman semua kalau mau merubah perilakunya pasien ubahlah dulu dengan persepsinya dia benar nilai adalah sesuatu yang penting dan bermakna bagi pasien semua yang terpenting adalah sehat bagi perawat oh tidak yang penting harus patuh itulah beda nanti kalau mau pelatihan komunikasi terapi utik silahkan dengan dosennya untuk latihan klarifikasi nilai dengan enam pertanyaan ditambah lagi tata dan interaksi kalau kita mau menjadi komunikator yang baik ternyata antara you and I you itu boleh you pasien I itu perawat atau you itu kamu I itu saya jadi kalau bisa antara center dan receiver kadang ada posisi-posisi you are ok I am ok kalau you are ok I am ok enak komunikasi kalau you ok I am not ok enak bagus you are not ok I am ok you are not ok ini adalah pelatihan komunikasi aseptif jadi kalau kita mau menjadi orang yang aseptif maka harus I am ok you are ok itu baru akan berjalan kembali prinsip komunikasi terapiotik adalah pengalaman belajar bersama dengan pasien untuk memperbaiki emosi dan cinta lakunya pasien sehingga teman-teman semua kalau nanti kita itu sudah bisa membuat pasien mengerti karena definisinya tadi adalah sarana pertukaran informasi ide pikiran perasaan maka kita akan bisa mengembangkan komunikasi terapiotik loh kenapa belajar bersama dengan pasien ternyata yang tahu semua masalahnya pasien adalah pasien sehingga kalau kita mau merubah perilakunya pasien pahamilah dulu mereka bagaimana dia berpendapat apa yang dirasakan toh perawat dokter dan sebagainya itu selalu anamese ketika anamese bagaimana pendapat pasien menurut pasien oleh karena itu kita harus belajar bersama dengan pasien untuk memperbaiki ilmu-ilmu kita ilmu keperawatan ilmu kedokteran ilmu kefarmasian itu digunakan untuk memperbaiki oh enggak gitu bu kita coba meluruskan nah ketika kadang mau meluruskan itulah maka kita harus memperbaiki persepsi persepsinya pasien dan kalau mau berkomunikasi yang baik jangan lupa kehadiran perawat dalam berkomunikasi ada kehadiran fisik ada kehadiran psikis kehadiran fisik berhadapan mempertahankan kontak mata memungkul ke arah klien mempertahankan sikat buka ini ada artinya semua berhadapan artinya saya siap untuk Anda jangan sampai kita ngomong dengan pasien tetapi berpaling muka berpaling muka itu sama dengan mengajukan orang sama dengan tidak menghargai orang jadi kalau kita berbicara dengan pasien harus berhadapan mempertahankan kontak mata ada tiga level kontak mata level kontak mata pada level yang sama artinya menghargai pasien tetapi kontak mata pada yang lebih tinggi pada level yang lebih tinggi sama dengan kita marah kamu tahu gak pasti dengan tatapan mata yang lebih tinggi dan tatapan mata yang lebih rendah itu adalah orang yang sedang ketakutan membungkuk ke arah klien artinya saya siap untuk Anda dan saya masih ingin terus berkomunikasi dengan Anda mempertahankan sikat terbuka tidak melipat tangan tidak melipat kaki ketika berbicara dengan pasien karena melipat tangan itu adalah sifat orang yang sedang tertutup itulah sebabnya kenapa kita harus selalu sikat tertutup ketika kita sedang sendiri misalkan orang yang sedang salah itu banyak yang selalu tertutup kenapa saya sedang ingin fokus pada diri saya sendiri jangan diganggung perhatikan juga budaya budayanya orang Indonesia Jawa wanita jangan mempertahankan sikat terbuka di tempat umum tapi harus menjaga sikap tertutup di tempat umum kejuali kalau di tempatnya pasien secara psikologis kita bisa dimensi respon dan bisa dimensi tindakan apa sebelum kita ngambil tindakan yang konfrontatif segera terbuka dan sebagainya ini maka kita harus ada dimensi respon jangan lupa ikhlas menghargai empati dan konflik disinilah tempatnya caring dan komunikasi antara ikhlasan kita dengan tindakan kita nanti akan kesimpulan yang pertama elemen yang mempengaruhi kemampuan terapiotik perata adalah kualitas personal komunikasi fasilitatif dimensi respon dan dimensi tindakan inilah teman-teman nanti kalau mau belajar lebih dalam di komunikasi terapiotik yakin masih ingin menjadi perawat yang terbaik kalau yakin marilah kita menata hati karena apa janjinya menjadi seorang perawat itu adalah helping always kita mau tidak mau harus membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan dasarnya pasien kalau iya tetaplah consistent tetaplah semangat mulailah dari hal-hal yang kecil teman-teman semua tidak ada prestasi besar sekaligus datang tetapi dari keterampilan-keterampilan kecil kita yang baik dari kebaikan-kebaikan kecil kita apa misalkan senyum ketika kita ketemu seseorang jangan lupa bertegur siapalah selamat pagi assalamualaikum selamat pagi senyum janganlah sekali-sekali kita berjalan dengan orang ketemu tidak salah tidak itu hal-hal yang kecil kalau ternyata kita jalan kemudian kita menyapa eh komunikatif juga ternyata dan kalau kita baik setiap orang baik maka kita akan dapat level oh perawatnya baik dan jangan lupa berdoa setiap orang mempunyai nilai setiap orang mempunyai kekuatan-kekuatan yang di luar diri kita sehingga setiap kegiatan kita selalu diawali dengan doa bahkan buliah ini tadi juga sudah diawali dengan berdoa yang baik mudah-mudahan doa itu terkabul dan kita akan menjadi orang manusia sesuai dengan doa saudara-saudara kemungkinan sukses untuk setiap orang itu adalah beda tidak ada yang sama tidak ada orang yang sama di dunia ini sehingga selera orang pun bermacam-macam kalau kalian jadi perawat yang terbaik jadilah diri kalian yang terbaik dengan filosofinya caring yang baik jadilah perawat yang sesuai dengan harapan tugasnya kita adalah membantu memenuhi pasien membantu memenuhi kebutuhan pasien akan pelayanan dan kesehatan bukan sekolah mana yang membuat anda berhasil tetapi sekuat apa anda mempelajari ilmunya itulah yang membuat anda berhasil butuh konsistensi kesungguhan dan upaya yang cerdas untuk berhasil tetaplah berjuang saudara karena berjuang itu jangan hanya dilihat flat jangan lupa prinsip hidup Tuhan tak pernah menjanjikan kita bahwa langit selalu tidak inilah hidup hadabilah agar kita kuat kenapa kalau kita dilihat enak ya dia enak ya dia mesti tetapi kalau kita jalani hidup ternyata perjalanan harus penuh suka dan berubah tetaplah semangat tetaplah berjuang kalau kita setiap capek istirahat kapan kita berjuangnya setiap lapar kita makan kapan kita berpuasanya teruslah sampai akhirnya kita memperoleh sesuatu dengan berintangan inilah kembelengan yang harus kita alami sehingga ketika sampai di finish kita akan menjadi orang yang terbaik biarlah orang lain melihat hidup kita flat enaknya iya kalau dilihat enaknya tapi kalau dilihat perjuangannya pasti akan sangat berjuang saudara-saudara itu adalah perjuangan kita kalau kalian sudah terlanjur masuk dunia keperatan dan kebidanan silahkan kalian jadikan profesi itu sebagai jalan pintu masuk untuk berjuang ini mulai dari profesi yang sudah anak luti kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kalian boleh mengapaikan begitu saja boleh tetapi kalian mau menjadi perawat yang terbaik juga sangat diharapkan kenapa karena yang berhasil menentukan yang berhak menentukan nasib anda adalah anda sendiri what you do today is important apa yang anda lakukan sekarang adalah sangat penting because you are exchanging a day kalian lah yang akan merubah hidup anda of your life for it butuh tetap semangat karena untuk memulai butuh keberanian menghadapi risiko untuk mengembangkan butuh kekuatan menjadi besar untuk memulai butuh ketahanan dan tetap eksis jangan lupa berdoa teman-teman semua karena doa itu adalah merupakan spirituality kita bahwa kita setiap manusia mempunyai spirituality soal caranya itu adalah ritual keagamaan religiosity jadi ritual keagamaannya boleh berbeda-beda tetapi spirituality-nya adalah bersifat universal sama kita ingin makan ada yang sukanya pecel ada yang sukanya ramon ada yang sukanya sate kule tidak masalah tapi intinya spiritual itu adalah sama sehabat apapun perjuangan dan usaha yang kita lakukan Tuhan jualah yang akan menentukan jika belum berhasil juga jangan lupa dekat terkirp filosofi jadi kita itu ya berjuang ya berusaha tapi tetap kita harus berdoa ada orang yang merasa sudah sangat baik tapi nasibnya jelek itulah ternyata kita mempunyai kekuatan-kekuatan di luar kita kalau sudah berusaha baik tetapi belum terakhir juga jangan lupa inilah filosofinya the keterkos and keterkos filosofi suatu saat once there's a man who asked to allow for a flower and beautiful suatu saat ada manusia laki-laki yang kaya berhasil rumahnya bagus suatu saat dia duduk di halaman rumahnya ya Tuhan seandainya engkau beri aku taman yang sangat indah di halaman rumahku alangkah bahagianya bunga-bunganya sangat indah ada pupuk-pupunya yang sangat cantik alangkah sempurnanya hidupku tapi Tuhan memberinya dia kaktus kok yang tumbuh kaktus pohon-bunganya bunga yang sangat indah apa indahnya kaktus pohon kembang tidak ada pohonnya semua daun tapi penuh duri and a caterpillar dan ulap yang sangat menjijikan di oposi Tuhan itu aku minta taman yang indah kok malah diberinya kaktus dan ulap the man was said oh ya he didn't understand why his request was mistaken kenapa ya Tuhan itu permintaanku kok gak dikabulkan kemudian dia berpikir oh well Allah has too many people to care for mungkin Tuhan terlalu punya banyak umat sehingga gak sempat mendengarkan doa-doa and decide not to question jangan terlalu sakit hati teman-teman biarkan aja kita terus aja berjuang after some time sampai suatu saat the man went 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 to check up on his request that he had left forbidden suatu saat ketika dia sudah mulai melupakan dan ketika dia merentung lagi dan ketika dia tetap berusaha terus to his surprise from the turning and ugly cactus beautiful flower head crown ternyata ternyata ketika kita sudah terus berjuang dan melupakan tak peduli dipuji orang atau tidak puji orang tetap berbuat baik to his surprise from the turning and ugly cactus beautiful flower head crown ternyata di ujung cactus yang penuh duri itu bisa terbunga juga ternyata and the unsightly caterpillar had been transformed into the most beautiful butterfly ternyata kubu-kubu ternyata ulat yang sangat menjijikan tadi bisa bertransformasi menjadi kubu-kubu yang sangat indah itulah teman-teman semua kalau kita bersabar dengan terus berjuang maka kita akan mendapatkan buahnya bunganya keindahannya pada masa yang akan Allah selalu berpikir yang terbaik dan jalannya baik jalannya Tuhan adalah jalannya yang terbaik tetap bersabarlah dan berbaik sangkalah pada Tuhan walaupun tampaknya liatannya salah if you ask Allah for one thing and achieve another trust percayalah you can be sure that he will always give you what you need at the upper five time yakinlah pada saatnya nanti kalian akan diberikan oleh Tuhan tetaplah berjuang menjadi yang berbaik what you want is not always what you need apa yang kita minta terkadang tidak selalu apa yang kita butuhkan Allah never filed to grant our petition so keep on going for him without adopting all jadi tetaplah yakin today is hari ini mungkin duri estimul es flower jadi teman-teman semua menjadi perawat itu kuncinya di dua komunikasi sama caring kalau kita bisa berkomunikasi dengan bagus memberikan perhatian yang sangat baik maka semua masalahnya pasien akan bisa terselesaikan dengan baik itulah teman-teman semua untuk kuliah umum saya pada pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa menjadi perawat dan bidan yang terbaik sehingga bisa menjadi profesi yang sangat didampakan oleh pasien dan keluarganya dan kita menjadi tenaga kesehatan yang sangat diharapkan oleh tempat kita kerja itulah itulah yang dapat saya sharingkan mudah-mudahan kalau ada yang ingin didiskusikan kita akan diskusi setelah ini terima kasih saya kembalikan ke ya baik terima kasih Prof Yusuf sangat inspiratif sekali kuliahnya Prof Yusuf ini selalu penuh dengan filosofis hidup yang membangun sejak dulu ini luar biasa ya Prof baik memasuki sesi selanjutnya ya Prof untuk kali ini adalah sesi mungkin diskusi jadi ada dua sesi kita tampung dulu untuk tiga pertanyaan pertama monggo bagi seluruh mahasiswa yang ingin bertanya atau masih ingin pencerahan lebih lanjut ya silahkan monggo melalui fitur chat atau bisa raise hand lewat zoom nanti akan saya bacakan Prof ini sudah ada pertanyaan pertama dari Vivi baik dari mahasiswa kami dari tiga keperawatan namanya Vivi pertanyaannya cukup menarik ini Prof jadi Vivi tanya komunikasi yang dapat dilakukan itu ada verbal ada non verbal Prof apalagi kita sebagai calon perawat nah ini bagaimana Prof untuk pasien kan tidak semuanya adalah orang dengan keadaan normal atau mampu berbicara atau normal ya ada juga pasien yang tunawicara atau mungkin tunarungu nah ini kira-kira kita sebagai calon perawat itu apakah juga harus belajar bahasa isyarat agar pasiennya itu faham dengan bahasa kita ini ada beberapa pertanyaan terkait Prof atau adakah tenaga profesi lain yang khusus mengetahui bahasa tubuh pasien tersebut maksudnya sebagai pengalih bahasa gitu lalu kalau memang ada mengapa sampai saat ini pada perkuliahan keperawatan itu tidak diajarkan tentang teknik bahasa isyarat ini agak unik juga tapi kalau kita ini juga masuk akal juga baik ini pertanyaan pertama Prof mungkin pertanyaan kedua monggo silahkan bagi yang ingin bertanya mahasiswa bisa raise hand bisa raise hand sebentar monggo mahasiswa silahkan raise hand saya bisa dibantu Bapak Ibu yang co-host barangkali ada yang raise hand oke monggo silahkan oh baik baik Prof baik kalau apa sambil menunggu yang lain biar gengge Prof gengge mbak Ibi pertanyaannya yang sangat bagus ya apa kalau memang kalau kita ketemu pasen-pasen yang tunah rumu tunah bicara harus tetap kita berikan layanan gak usah begitu bahkan kalau kita bahasanya berbeda saja kan susah saya pernah mau mengedukasi keluarganya pasen-pasen orang Madura kita mau mengedukasi bagaimana kita memberikan upaya-upaya lepas pasung dan bagaimana kita mengembalikan pasung setelah pasung ternyata saya penidaknya di Madura itu di daerah Kokom itu sebenarnya kan bangkalan itu kan dekat sini saja tapi ternyata mepet dengan laut sama hutan akhirnya mereka banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia saya gak bisa bahasa Madura terus gimana caranya memberikan edukasi yang saya gak bisa bahasa Madura dia gak bisa bahasa Indonesia sama di awal-awal kita praktek di Senjarawi kan teman-teman di Wilambut itu punya Panti Werda di Senjarawi sana kan kita mau edukasi mereka bahasa Sundanya tua-tua banget sementara kita gak bisa bahasa Sunda kalau-kalau gak bawa interpreter kan sangat susah sebenarnya memang harus ada yang mengerti walaupun tidak mengerti kita gunakan respon umum misalkan menyeringai itu kita harus tahu orang kalau menyeringai itu tanda menahan sesuatu jadi kalau orang sakit pasti akan menyeringai nah teman-teman semua konsep caring itu di awal dari perhatian kita terhadap perubahan respon maka walaupun dia tidak mengerti dia mencoba carilah tempat apakah ada sesuatu yang berubah dari pasien ada luka peganglah di situ ketika kita sudah mulai pegang maka setiap perubahan respon itulah yang akan kita jadikan bahasa berkomunikasi bahasa terus sangat bisa jadi kalau kita melihat ada perubahan maka respon umum itulah yang harus kita perhatikan orang menangis pasti karena ada sesuatu yang menyakiti hatinya dia kalau karena penyakitnya pasti dia ada ekspresi maka sebenarnya non-verbal itu sangat penting dan jangan lupa respon umum gak ada orang menangis tanpa sebab gak ada orang menahan nyering tanpa sebab pasti ada sesuatu itulah yang berarti kita harus perhatian harus care itu kalau kita sudah di rumah sakit kan gak masalah jadi orang-orang yang sudah di rumah sakit itu pasti ada sesuatu nah setiap ada perubahan respon lakukanlah tindakan sesuai dengan respon yang berubah makanya tadi ada itu termasuk top 10 caring behavior kalau kita sudah memberikan sentuhan dengan sentuhan oh ternyata kita gak perlu ngomong perawatnya mengerti mengerti telah repot lulah kebatinan bukan soal kebatinan tetapi kita respect sangat perhatian pada perubahan respon pasien jadi kalau kita memang tidak mengerti bahasanya gunakan perhatian kita untuk mengamati setiap perubahan bahkan pasien yang sudah tidak suka sama kita itu kan gondok orang yang mutung itu kan gak pernah mau ngomong bu ini bu ini itu apa artinya kalau kita tidak peka kita tidak tahu perubahan maka kita tidak akan bisa memberikan layanan makanya gak apa-apa tetap pakai non-verbal gunakan non-verbal kita untuk media baru kalau memang ternyata gak bisa banget pakai tulisan ya pakai perubahan respon kalau dengan perubahan respon kita sangat paham dengan perubahan itu maka kita akan mudah tak popo memberikan keperawatan tanpa ngomong pun tidak masalah yang penting kita tetap memberikan perhatian dan memberikan tindakan sesuai dengan respon yang dia hal gitu ya coba gunakan non-verbal tidak masalah kita pakai non-verbal baik prof terima kasih banyak baik monggo mahasiswa mungkin ada pertanyaan berikutnya silahkan prof ini kalau saya yang bertanya tidak apa-apa saya tertarik sekali ini prof mau tanya ini kan tadi mengatakan bahwa dalam komunikasi itu adalah terinformasinya data pertukaran data dan informasi saya tertarik terkait masalah tadi tentang ego itu kan ada istilah parent ego ini saya penasaran karena ini memang pengalaman pribadi jadi mengatasi parent ego sedangkan kita sendiri atau saya sendiri dalam hakis ini adalah masih belum mencapai tahap parent ego gitu ya mengatasi memberikan masukan informasi kemudian arahan kepada orang yang lebih tua itu sulit sekali prof ini saya kasus pribadi jadi sulit sekali jadi apa ya kadangkan kalau anak kecil enak prof ya kalau anak kecil kadang kita ngasih tahu gitu kalau memang tidak tidak apa istilahnya tidak sesuai atau masih ngeyel gitu bisa mungkin sedikit kita naikkan nadanya bisa tapi kalau ke orang tua kan kita naik nada dikutuk nanti kita katanya anak kurang ajar nanti padahal maksud kita baik mungkin prof cuman memang luar biasa sekali ini sulit untuk berkomunikasi pada orang yang lebih tua gitu jadi bagaimana prof untuk mungkin ada tips bagaimana mengatasi parent ego ini sendiri sedangkan kita belum sampai di tahap tersebut oke baik terima kasih ini sikap mental bukan usia dan sekali lagi bahwa ego tidak selalu dipadasi umur kadang ada orang yang keminter kemeruh keminter itu adalah ego parent sebenarnya itu sebenarnya ego parent rumongso paling itu dewi rumongso paling tahu dewi rumongso paling benar dewi itu ego parent sehingga ciri khasnya orang ego parent itu tidak mau dikasih tahu dia sukanya nuturi orang terus caranya triknya bagaimana supaya kita bisa seimbang supaya tidak ada cross communication seandainya kita merasa perawat dan adult ego harusnya menurutkan adult ego tapi ternyata pasien merasa parent nah jangan sampai kita yang adult ego itu komunikasi dengan parent tetapi diteruskan seolah kita dewasa dengan dewasa kemudian sementara si pasien itu parent ke child nanti kan akhirnya timbul cross communication terus bagaimana caranya berbicara lah kita seandainya seolah kita itu dinilai anaknya selama itu gak ngerti apa-apa oke gak apa-apa kita ngalah posisi seolah kita anaknya ngomong dengan orang tua tapi setelah itu kita akan geser ternyata yang kita ngomongkan nyambung terus dengan dia nah setelah dewasa baru dia akan bergeser lagi lama-lama kalau kita komunikasinya nyambung antara parent sama child tetapi kita juga mengimbangi parent sama child kemudian ketika dia sudah berdiskusi terus maka komunikasi itu akan lancar antara child sama parent tapi akhirnya berjalan tidak ada cross communication jadi kita jangan memaksakan kita bu sama ini kok menganggap kita itu anaknya setelah gak apa-apa jadi anak yang pinter coba ini biasanya kita alami kalau kita praktek di elderly ketika kita menghadapi di panti werda ya apa caranya kita memaksakan komunikasi terapit tidak bisa karena ternyata ketika kita menghadapi lansia-lansia itu kita bertanya satu kata jawabannya bisa setengah jam selamat pagi apa kabar hari ini kita hanya tanya apa kabar hari ini jawabnya dia luar biasa loh nah sekarang itu SNA dibandingkan dengan zaman dahulu mbah itu dulu pernah ikut berjuang musik jalan kaki makanya begini hanya satu pertanyaan kita mendapatkan jawaban setengah jam jangan dipotong kalau dipotong pembicaraannya selesai kamu itu dengarkan dulu nah itulah makanya terjadi cross communication kalau ketemu pasien-pasien yang begitu cerwewewek sampe dengarnya disik nanti kalau sudah dia berhenti baru kita masuk lagi gini benar-benar benar-benar gak bisa diajak potong sepotong 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 maka communication in elderly itu kita harus memperhatikan benar-benar dia itu berhenti tapi dia itu pengukuhkan biasanya sudah tahu hipertensi saya nyimpen garam meja di mejanya betul kenapa kok bisa begitu karena lidahnya sudah mulai penurunan nah kalau begitu kita mencoba edukasinya pelan-pelan wah ini makanan dari dapur itu sudah dengan bumbu yang lengkap yang membuat mbaiku rosok anyep itu karena lidahnya tumpul mba jadi kita harus pakai sepotong 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 jadi sekali lagi bukan karena umur yang membuat kita parent ego atau child ego bahkan ada orang dewasa tapi jengeng orang dewasa yang jengeng nangisan itu adalah sedang menerapkan parent ego sedang menerapkan child ego nah itu biasanya hubungannya yang maksudnya tekan kalau merasa sangat dekat akhirnya kalau enggak aku enggak enggak mau padahal dewasa kalau sudah begitu caranya berkomunikasi seperti adult sama child biarkan dia child sama adult enggak masalah itu tidak terjadi cross communication tidak apa-apa sesekali kita jadi anak sesekali jadi orang tua kan enggak masalah kan ya itulah kita yang harus tahu situakinya jadi itu perkembangan jadi kita menghadapi siapa itu sangat penting untuk dibawa itu mas terima kasih berarti enggak boleh marah ya prof mata apa sih marah kalau kita bisa menyesuaikan dengan mereka kan lebih kenang ya baik terima kasih baik mungkin mahasiswa mahasiswi monggo silahkan yang mau bertanya saya tunggu sambil ini prosesnya berjalan silahkan raise your hand anak pertanyaan biasanya iya prof ini kok tuh biasanya rapi prof biasanya kayak memang sih seperti itu baik sebentar prof siapa tahu ini mungkin masih menyusun sebuah pertanyaan atau mungkin ada bapak ibu operator atau bapak ibu dosen yang menyaksikan mau bertanya monggo silahkan ini konsultasi gratis ini untuk kita semua baik monggo mahasiswa mahasiswi silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung aja berbicara tidak apa-apa oh siapa oh alwi baik alwi alwi silahkan alwi bertanya alwi prof ini mahasiswa kami dari S1 keperawatan prof oke silahkan gini prof bagaimana strategi kita mahasiswa yang akan turun langsung ke rumah sakit meyakinkan pasien yang susah diberi informasi atau kurang berkaya sama bagaimana strategi khususnya bagaimana terima kasih baik itu mirip pertanyaan yang bisa langsung ya mas itu mirip pertanyaannya dengan mas niko jadi bagaimana kalau kita bagaimana jika kita yang muda-mudi ini bertemu dengan pasien yang sudah tua tadi sama dengan yang ego parent serta berpikir keras berpikiran keras sehingga kita tidak terima karena umur kita dan meminta dirawat oleh yang lebih tua karena berpikir kita tidak berpengalaman oke jadi sebenarnya teman-teman personality kita itu penting berpenampilan menjadi orang dewasa penting itulah sebabnya kita menjadi perawat itu berpenampilan harus diajari itulah pada waktu kuliah etika keperawatan kita diajari cara berpenampilan dulu dulu banget itu sekolah perawat itu kan dari SMP SMP ditambah tiga tahun loh kan selevel SMA ya apa caranya dia diakui sebagai perawat itulah makanya zaman dahulu itu menjadi perawat harus pakai seragam khusus pakai cap pakai sanggul di belakang jadi masih rambutnya pendek dia harus pakai sanggul yang pakai jaring-jaring itu pakai jarnet yang jaringan apa itu harnet itu untuk supaya pakai sanggul sehingga penampilannya anggun seragamnya harus selerai semua kemudian zaman dulu kan masih sambungan terus cara berjalan cara berjalan perawat gak boleh nekel-nekel ntar 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 apalagi wanita seksi menggoda itu beda terus perawat itu kalau mau mengambil sesuatu yang dibawa gak boleh jengking gitu gak boleh harus dilipat dilipat denggule jongkok baru ngambil sesuatu yang dibawa mendhanyo perawat kemudian diluk mendhanyo pasien yang dibelakang akan bisa jadi masuk angin semuanya gitu itu perawat kemudian cara berjalan cara berjalan kalau di selasa rumah sakit gak boleh bertiga jajaran tapi harus satu-satu-satu kalau mau tersenyum gak boleh sampai muncul suaranya sampai tercekikian coba di ruangan ada orang pasien dan keluarganya yang sakit pas perawatnya apa yang terjadi sehingga tersenyumnya terjalannya bahkan sepatu yang dipakai haknya pun harus sama haknya berapa senti harus gak boleh pakai hak yang bunyinya cedok hanya suara sepatu coba seandainya perawat tiga pakai sepatu cedok berjalan kira-kira suaranya enam sepatu apa yang terjadi itulah sebabnya teman-teman semua walaupun kita menjadi perawat yang relatif muda tapi pertama dandanan kita harus dandanan orang dewasa yang kedua cara bicara kita harus menggunakan cara bicaranya orang dewasa gak boleh kita itu walaupun sekecil tapi ngomongnya seperti cahit ego enggak perawat itu mau gak mau harus ego adult ego jadi anak ini muda tapi ngerti pintar tiba biarlah dia terkagem-kagem oleh penampilan kita yang walaupun kita muda tapi bisa terpercaya itulah namanya transfer itu tadi jadi penampilannya pakaiannya kemudian bahasa tutur-tutur katanya kepandainya jadi masih kita kecil tapi pintar dan bisa mengambil hatinya oh luluh dia sama kita jadi sekali lagi teman-teman semua model kita harus tiga intelektual teknikal sama interpersonal komunikasinya itu hanya interpersonal orang ini gak meyakinkan tapi bareng masak infus jago tiba ternyata pintar dibandingkan dengan orang-orang yang tua itu ternyata pintar muda ternyata nah jadi saudara-saudara semuanya kalau kalian yakin bisa menampil menjaga penampilan diri kita dengan intelektual teknikal dan interpersonal yakin pasien akan percaya sama kita buktinya apa kalau sampai nanti sudah ke rumah sakit coba perawat itu mahasiswa itu kan biasanya selalu dekat dengan pasien karena sedang belajar makanya ada pasien ditungguin dicak ngobrol ditungguin dicak ngobrol akhirnya kalau perawat rispinter nyontik-nyontik ngerawat luka itu pasti dengan baik diajak ngobrol bu hari ini waktunya suntik ya iya suntik dimana bu di bopong ya bu iya bu pokong kanan pokong kiri bu lah mahasiswa kan belajar kenapa coba seandainya pasien minggu disuntik pokongnya berdino terus gitu apa gak abu pokongnya pasien tapi kalau mahasiswa kan akhirnya nanya terus sama yang bandingkan dengan perawat senior yang sudah disitu bosan yang bergerak di perawat ke adek ngomong bu suntik apa yang terjadi jadi terkadang di rumah sakit itu kalau mahasiswa belajar merawat itu komunikatif banget dia akan suka enak ya kalau dengan yang muda-muda itu serajin halus pintar terus sopan dibandingkan dengan yang sudah tua yang pakai batik-batik begitu tuh wis ketus-ketus judus ngomong takut moro-moro lakukan pindahkan lebih suka mana dirawat perawat yang sudah tua tapi gedus dibandingkan dengan perawat yang muda tapi pinter tapi sopan jadi teman-teman semua walaupun kalian muda tapi kalau pinter terampil ngomongnya sopan akan digemari oleh pasien dan keluarganya dibandingkan dengan perawat jadi teman-teman semua kalian yang masih muda jangan takuraku yang penting ketika kita mau menghadapi pasien itu kita pede dulu penampilannya iya tapi jelas pinter jelas terampil pasti diterima dengan baik oleh pasien dibandingkan apalagi di rumah banyak masalah apalagi duit tak cukup tak mengemut intern lebih suka yang mana dirawat yang mana yang lagi belajar baik atau yang sudah tua pengalaman tapi judas silahkan dipilih kalau saya yang baik itu salah satu triknya supaya kita jadi orang yang muda tetap terpercaya oleh pasien baik terima kasih Prof Yusuf ya berarti tidak hanya kesiapan ilmu ya Prof tapi juga penampilan penting juga penting termasuk potongan rambut nah itu ya potongan rambut jadi proud rambut rambut penampilan itu coba zaman kita kuliah etika zaman dahulu kan selalu diajari ampun itu lah teman-teman di rambut termasuk yang konsen dengan perilaku-perilaku yang seperti oke baik terima kasih Prof mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi mungkin ada pertanyaan lagi silahkan monggo langsung berbicara saja tidak apa-apa monggo adakah mahasiswa-mahasiswi atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya silahkan tadi Niko sudah terjawab sama pertanyaan Alwi jadi satu tadi ya Niko baik satu pertanyaan terakhir mungkin ada tidak ada oh tidak ada baik Prof baik kalau mungkin sampun tidak ada baik kalau tidak ada demikian untuk sesi presentasi dan diskusi pada hari ini terima kasih banyak Prof Yusuf atas waktu yang diberikan dan pengetahuan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua baik saya kembalikan kepada MC Bu Siska tapi sebelum saya kembalikan mungkin mengingatkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengisi form kehadiran dan evaluasi kuliah pakar hari ini jadi silahkan diisi jangan sampai terlewat atau terlupa untuk mengisi form evaluasi dan kehadiran baik saya kembalikan kepada MC Bu Siska terima kasih oke makasih baik sangat menarik sekali diskusi kita dalam kuliah pakar hari ini terima kasih kepada moderator kita Bapak Taufan dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa Profesor Dr. Ahmad Yusuf Serjana Keperawatan Magister Kesehatan sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama untuk resumo kegiatan kuliah pakar hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Marta Laura Nistiyagian Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan disilahkan terima kasih untuk Bu Siska atas kesempatan yang diberikan kepada saya 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 ralat ya Bu Siska saya Magister Keperawatan baru disi sudah tanggal 5 Desember kemarin dengan Profesor ya terima kasih yang saya hormati Prof Yusuf terima kasih untuk berkenan hadir dan menyampaikan materi pada pagi hari ini perkenalkan nama saya Marta siagian saya sebagai matulah yang dalam kuliah pakar pada hari ini perkenankan saya membacakan beberapa kesimpulan yang berhasil saya capture dari materi yang disampaikan oleh Prof yang sangat menarik tentang komunikasi dan caring pertama modal utama dari suatu bentuk pelayanan adalah komunikasi dan caring dari sini pasien akan merasa dihargai dan tentunya akan menghargai kita sebagai perawat maupun bidan jadi ada timbal balik nah hal ini dapat kita lakukan dengan tulus ikhlas bertanggung jawab ada rasa perhatian dan kepedulian sehingga dalam hal ini kita memberikan keyakinan dari sebuah keyakinan akan timbul sebuah harapan dari sebuah harapan akan menciptakan positive thinking dan dari positive thinking akan meningkatkan respon imunologi kemudian kita juga harus mengindahkan segala sesuatu peka atau memiliki sikap yang responsif terhadap setiap keluhan pasien melalui kita memberikan sentuhan tatap mata artinya bahwa kita ada untuk mereka kita siap buat mereka nah dari hal ini setiap nyeri atau sakit yang pasien kita yang kita rawat itu mereka akan merasa berkurang nyerinya karena adanya rasa aman dan nyaman itu tadi sudah terbentuk keras atau bonding kemudian dari teori Jane Watson Karatif Paxler ini disimpulkan ada 10 sikap yang harus dimiliki oleh seorang perawat maupun bidan nah tentunya adik-adik disini mahasiswa adalah calon lulusan perawat dan bidan profesional pertama adalah kita harus menjadi pendengar yang baik kemudian yang kedua memberikan rasa aman dan nyaman ini dalam bentuk fisik maupun sikis kemudian yang ketiga jujur yang keempat sabar yang kelima bertanggung jawab yang keenam kita adalah penyedia informasi yang baik sampai dengan si pasien itu dapat mengambil sebuah keputusan kemudian yang ketujuh sentuhan merasa dapat diterima apa adanya dan bisa menciptakan kedekatan kemudian yang kedelapan sensitivitas artinya pekat terhadap keluhan tadi yang kesembilan respect atau menghargai dan yang kesepuluh memanggil nama pasien jangan lupa seperti contohnya ya Lydia ada yang bisa saya bantu ya Cindy apakah masih nyeri ya Carvo begitu sudah bagus maju terus semangat Carvo pasti bisa dengan kita melakukan hal-hal seperti ini pasien akan merasa diperhatikan dan dimanusiakan kemudian cara menghindari cross communication nah ini harus ada sikap mengalah tidak memaksakan kehendak dan tentunya harus dibutuhkan kesabaran sampai dengan tercipta adanya keselarasan sehingga adanya pergeseran dari awalnya kita dianggap masih muda tidak bisa menasehat di orang yang lebih tua nah sampai dengan pergeseran tersebut akan bertemu di satu titik ada kesinergian ada rasa nyambung baru tercipta sebuah keselarasan kemudian perilaku caring perawat dan bidan melalui komunikasi yang efektif adalah senjata yang paling ampuk terhadap kesembuhan pasien kuncinya untuk menciptakan kepercayaan dan rasa nyaman terhadap pasien hal ini melalui komunikasi interpersonal yang baik skill, knowledge dan attitude itu tidak ada dengan sendirinya namun perlu dilatih dikembangkan dan diajarkan diterapkan berulang kali seperti pada kuliah pakar pada pagi hari ini kita juga dalam rangka mereview atau menyegarkan kembali pola pikir kita ke arah perilaku caring nah hal ini adalah soft skill yang sangat penting bagi seorang perawat maupun bidan bersama kita bisa bersama kita bisa namun kembali pilihan itu ada dalam diri masing-masing individu nah lakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan demikian pembacaan notulen pada hari ini mohon maaf apabila ada salah kata terima kasih dan saya kembalikan kepada MC terima kasih Ibu Marta untuk notulensi pada kuliah pakar pagi hari ini untuk selanjutnya yaitu pemberian sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita kepada Ibu Panderot M. Nansi Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa kiranya berkenan untuk memberikan ucapan kepada narasumber kita kepada Ibu Nansi disilahkan mohon maaf di-unmute Ibu mohon maaf terima kasih Ibu Siska saat ini saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Profesor Dr. Yusuf Pak rasanya agak kaku saya manggilnya Prof karena biasanya semoga yang muruh juga sampai saja kali luar biasa terima kasih Pak Yusuf yang sedang memang di tempat kami jangan bosan kalau misalnya ngak kapan lagi terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak secara simbolis oke terima kasih semoga materi yang sudah disampaikan pemaparan yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat untuk kami untuk mahasiswa dengan harapan Pak Yusuf tetap sehat sukses bahagia selalu terima kasih terima kasih Pak Yusuf oke silahkan selamat melanjutkan di Aibni ya ya Prof terima kasih banyak Pak terima kasih terima kasih terima kasih acara berikutnya terima kasih banyak Prof foto bersama foto bersama ya Bapak Ibu foto bersama dulu sabar ya Prof ini mau foto bersama dulu dimohon untuk para peserta untuk membuka kamera zoomnya kami akan mengambil dokumentasi satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak Prof kita sampai pada penghujung acara yaitu penutup sebelum acara ini selesai baiklah kita mengucap syukur atas izin Tuhan yang Maha Esa sehingga kita mampu menyelesaikan seluruh rakaian acara ini kami mohon maaf jika selama acara berlangsung ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan untuk doa penutup saya mohon kesediaan Ibu Sendi Firsa Sarjana Sains terapan Magister terapan kebidanan disilahkan ya sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini kita satukan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu kita satu dalam doa terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua untuk menambah pengetahuan kami dalam kuliah pakar komunikasi dan caring bersama Prof Yusuf juranya apa yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini boleh menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi dalam menerapkan ilmu keperawatan ilmu kebidanan dan juga boleh menjadikan kami seorang tenaga kesehatan mampu melakukan komunikasi dan caring dengan baik Bapak di dalam sorga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya tapi kami memohon kepada Tuhan Tuhan tetap iringi setiap langkah kami dalam kami melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan mu Bapak karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin terima kasih Ibu Siska terima kasih Ibu Sendy demikian seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini sampai bertemu pada acara kuliah pekar selanjutnya terima kasih dan selamat siang terima kasih selamat siang semuanya terima kasih semuanya selamat siang terima 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 terima